Peneliti Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukmianto kembali menyoroti Polri. Yang menilai peringatan Presiden Jokowi Dodo yang meminta pejabat kepolisian berhati-hati dengan gaya hidup, mereka tak berarti bagi Polri. Menurut Bambang, Kapolri Generalist Yosikit Prabowo justru menunjuk Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andirian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Hal itu dilakukan pada malam hari setelah Jokowi mengumpulkan pejabat Polri di istana dan menyampaikan wajangan tersebut. Yang menuturkan belum kering bibir Presiden malam harinya yang ikon hedonis pada sebulan lalu mendapat sorotan publik. Juga belum tuntas menyelesaikan kasus sambu dan turunannya justru mendapat promosi naik jadi bintang dua dan jadi Kapolda Kalimantan Selatan. Adapun Andirian belum lama ini menjadi sorotan warganer karena disebut-sebut mengenakan barang-barang mewah. Andirian pernah terdapatan mengenakan outfit bermerek Jack Stretch Cotton Poplin Shirt dari Burberry. Menurut penelusuran, Burberry membanderol kemeja yang dikenakan Andir seharga $490 AS atau 7,2 juta rupiah per potong baju. Andirian juga pernah terdapatan mengenakan kemeja mewah White Embroider Logo Oxford Shirt seharga $470 AS atau berkisar 7 juta rupiah. Menurut Bambang, terdapat barang mewah lain yang dikenakan Andir. Hal ini artinya pernyataan Presiden Jokowi dodo di depan semua kasat will itu tak ada artinya bagi Polri. Sebelumnya, di hadapan ratusan perwira polisi yang dikumpulkan di istana, Presiden Jokowi mengingatkan mereka agar memiliki sense of crisis dan respons cepat dalam menangani keluhan masyarakat. Dengan demikian, Polri bisa melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diharapkan publik. Jokowi kemudian mengingatkan agar mereka berhati-hati dengan gaya hidup dan tindakan yang masuk kategori pelanggaran. Terima kasih telah menonton!